Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah sahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji adalah cita-cita bagi setiap Muslim. Sama dengan ibadah lain, haji juga memiliki syarat dan kaifia tersendiri. Untuk mengajarkan syarat dan kaifia tersebut, Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita atau YPMN UBBW Berau menggelar manasik haji bagi Guru TK Anissa Sekabupaten Berau di halaman Masjid Agung Metul Hikmah Minggu 20 Agustus 2017 pagi. Manasik haji yang merupakan peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya itu dipandu oleh Ida Purnama, Pembina YPMN UBBW Berau, didampingi Salma, Sekretaris YPMN UBBW Berau, yang juga Kepala Sekolah TK Anissa Mawan. Pantauan BNU TV di lapangan, puluhan guru yang berperan sebagai calon jemaah haji dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya. Misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunnah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para guru juga belajar bagaimana cara melakukan praktik tawaf atau mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, sai atau berlari-lari kecil antara butir safa dan maruah sebanyak tujuh kali, wukuf di padang arafah, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya. Peserta Manasik tampak antusias dan senang sekali saat mengikuti kegiatan tersebut. Panitia Manasik Haji, Ani Alfiyah, kepada BNU TV mengatakan, kegiatan Manasik Haji setiap tahun rutin digelar oleh kedua puluh TK Anisase Kabupaten Brau yang tergabung dalam YPMN UBBW Brau. Hanya saja untuk Manasik Haji gabungan seluruh sekolah TK Anisase ini baru pertama kalinya dilaksanakan pada tahun ini. Ada pun tujuan dari terlaksananya Manasik Haji seluruh guru-guru Anisase Kabupaten Brau ini adalah kami ingin memperkenalkan, memberikan pengetahuan tentang proses haji mulai dari awal dan akhir karena merupakan program masing-masing sekolah di Anisase Kabupaten Brau adalah mengajarkan, mengajak anak didi untuk melaksanakan Manasik Haji di sekolahnya masing-masing. Nah, acara ini dihadiri hampir 60 guru TK Anisase Kabupaten Brau. Ada beberapa TK yang memang tidak hadir, yang memang jauh seperti ini di Tanjung Bagi. Terima kasih telah menonton!